Suasananya beda banget, beneran. Dari krono yang tenang, sumpah disini tuh tenang loh. Walaupun ada tawa-tawa yang gak terlalu berisik. Dan lu mau foto dimanapun tuh hampir semuanya terlihat bagus. Dan sekarang kita mau jalan ke... Halo teman-teman, balik lagi di Youtube gue Ikram Afro. Sekarang gue lagi ada di hari kedua. Dan ini adalah suasana pagi hari yang ada di Jepang. Dan gambarnya suasananya kayak gini, nih. Doba, enggak. Nah, ini adalah suasana pagi hari di Jepang. Kalau kalian denger, disini suara transportasi ataupun mobilnya itu gak berisik kayak Indonesia. Dan berasa di Jepang itu semuanya jadi serba miniatur. Mobilnya jadi kecil-kecil kayak gini semua. Banyak sepeda-sepeda. Dan disini jarang banget orang pake klakson. Dan gue nginep di FP Hotels. Ini adalah penginapan gue. Dan ini lah. Suasana pagi hari di Jepang. Semoga kalian bisa nyusul ke Jepang dan nikmatin Jepang secara langsung. By the way, disini dingin banget. Karena ini gue datang di musim salju. Tapi di bulan Januari. Jadi saljunya yang mungkin di daerah Tokyo dan sebagainya udah pada habis. Jadi mesti ke daerah atas lah bahasanya. Untuk bisa nikmatin saljunya. Nah, hari ini... Plan gue adalah gue pengen ke Osaka Castle. Dan juga belanja. Karena untuk beberapa hari ke depan. Kita bakal jalan ke tempat yang dingin. Dan kita harus pake itu semua. Oke? Yuk. Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel Youtubenya. Hikra Makro. Oke temen-temen. Sekarang kita udah ada di Osaka Castle. Ataupun Osaka Castle lah. Gak ada di Osaka. Beda sama yang di Tokyo. Nah... Rute jalannya itu enak banget. Viewnya enak banget ya. Nah, ini adalah suasana di... Osaka Castle. Kita belum nyampe. Tuh kalau kalian lihat disana di zoom. Hai. Ya rasa Jepang tapi rasa Korea ya. Apa sih? Apa sih? Gue cuma mau bilang gue bahagia dikasih kesempatan untuk bisa datang ke Jepang. Suasananya beda banget. Beneran. Dari krono yang tenang. Sumpah di sini tuh tenang loh. Walaupun di tempat rame. Gak terlalu berisik. Dan... Lu mau foto dimanapun tuh hampir semuanya terlihat bagus. Dan sekarang... Kita mau jalan ke... Osaka Castle dulu. Karena tadi kita muter-muter daerah sini. Dan... Memang di sini gak bisa asal melalui kamera guys. Dan orangnya memang agak introvert semua. Jadi... Yaudah lah ya. Ini adalah Taman Gajah ya guys ya. Ini adalah Taman Gajah. Tapi versi Jepang. Itu lembah hijau gak sih? Oke teman-teman. Sekarang kita lagi ngantri untuk masuk ke Osaka Castle. Gue juga gak tau ini berapa. Oh. Sekitar 600 yen. Harganya berarti 120 perak. Dikali... 600 lah. Itu harga masuknya. Gambarannya kayak gini. Jadi di pelajar ini lagi ada... Di belakang gue ini ada anak-anak dari kayak... Pelajar ataupun bahasa jaman itu gak kusei. Kalau pelajar itu ya. Nih. Nah. Itu adalah pelajar-pelajar yang mau datang. Ataupun mau naik ke atas. Yuk kita bakal review Osaka Castle isinya apa aja. Nah sedikit informasi. Jadi kalau kita mau masuk ke Osaka Castle. Itu kita gak boleh bawa kamera. Jadi ini adalah video terakhir kita. Selama di luar. Karena di dalam kita udah gak boleh bawa kamera. Nanti hasilnya gimana gue bakal ceritain. Okay. Bye. Bye. Yang menarik di sini di museum ini. Ada hologram yang menceritakan tentang kerajaan dari Osaka Castle. Gambarannya kayak gini nih. Sorry. Kameranya sik. Jadi gak bisa ngerekam dari deket. Jadi setiap tempat. Itu menceritakan sejarah yang berbeda-beda. Dan ini dalam bentuk hologram ya. Nah. Sekarang gue udah ada di lantai paling atas dari Osaka Castle. Dan view-nya parah. Asing banget. Dan lu harus bisa nikmatin. Ketika view ada di sini. Dan paling gue senang. Walaupun di tempat wisata ya. Di sini itu suaranya tenang. Gak berisik. Jadi beda. Misalkan lu ke Monas atau kemana gitu. Pasti berisik ramai orang ya. Di Jepang itu memang orangnya suka Thailand. Jadi gak suka berisik. Dan ini dia view-nya. Sekarang kita lagi ada di daerah mana ini Yop? Shinsabashi. Shinsabashi. Jadi di daerah tempat thrifting baju-baju yang ada di Osaka. Dan harganya tadi Ustaz kalau gak salah mulai dari 3.900 yenan lah. Kisaran ya mungkin 1.500.000an itu udah mulai. Tapi barangnya memang ya. Kualitasnya ya barang luar ya. Bukan barang yang nyampe di Indonesia. Kan masih yang bagus-bagus diambilin. Dan jelek-jelek di. Ya gitulah pokoknya. Dan ini dia tampilannya. Di sini enak banget. Dari orang-orang yang jalan itu di street semua. Terus rapi. Dan semuanya bener jadi serba. Serba minim tau gak. Dari mobil dan lain sebagainya itu kayak. Lanjir keren sih. Dan lebih banyak jalan. Jadi kalau lu mau ke Jepang lu harus banyakin jalan. Oke. Teman-teman sekarang gue lagi ada di Datonburi. Dari salah satu tempat yang jadi monumen ada gambar orang lari. Terus banjir gitu. Nah sekarang lagi ada di sini. Dan ini adalah suasana di sore hari ini sekitar jam empatan. Dan lampu sudah mulai menyala. Dan di sini tuh enak sumpah enak banget. Apalagi ngelihat taksi-taksinya itu ya. Kayak mewah-mewah kayak eksklusif gitu. Dan ini gambarnya. Oke. Oke. Dan kita bakal lihat tampilan ataupun suasana yang ada di Datonburi, Osaka ini. Nah. Itu gambarnya. Gak cuman anda doang. Saya juga dapet. Saya juga dapet hadiah ya. Jadi tadi kita dapet hadiah ya. Iya. Oke. Ternyata kita berdua sampai di Jepang. He he. He he.